Baik alokasi, akses dana maupun besarannya Itu ya dengan dana atau pendanaan Ini kalau GAPGOM adalah penegakan hukum Nah sekarang kalau aspek pendanaan ini berubah Kira-kira GAPGOM langsung berubah tidak? Boleh ya? Bisa positif, bisa negatif, tidak masalah ya? Apa yang berubah? Satu atau nol Satu atau nol Satu 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 Ini kan sebenarnya peregakan hukum ya Sekali lagi, selalu jadi justifikasi Kenapa sih? Tidak cukup kuat Kita melakukan satu Karena terbatasan dana Kemudian intensitas Intensitas melakukan peregakan hukum Penegakan hukum kan mulai dari coba melihat di lapangan Baru itu ada proses penangkapan Baru itu di proses kerana hukum Nah itu satu Kemudian penegakan hukum ini kan perlu melintas aparat ya Tidak sendiri lagi Jadi itu konsolidasi Kemudian turun bersama Untuk melakukan itu Patroli Kan mulai dari patroli Kemudian Ada pelanggaran Tidak Kemudian menemukan siapa yang melakukan pelanggaran Kemudian menjemput dan sebesar Untuk 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 Ini masih tetap pada Tidak akan berpengaruh secara langsung Kenapa? Dengan Dana ini pasti ada Cuma besar kecilnya aja Dia bisa tidak berjalan dengan tahapanan seterusnya Oke Kita tadi bersepakat ya Kita tadi tidak bisa Bisa kecil ya Untuk mempermudahan Tapi kita Berpengaruh dulu ya Apakah nanti Perubahannya itu negatif Makanya kami Tidak berpengaruh secara langsung Karena Dana ini bukannya tidak ada Ada dia Cuma besar kecilnya aja Dananya itu masuk kami Tapi nol Kami yang pilihannya Menurut kami begitu Karena dia bisa tetap berjalan Walaupun dengan anak kecil Secara step by step Begitu Kalau mama tadi satu Artinya Saya coba Biar gue perjalanan Bentar Saya tegaskan dulu Pak ya Artinya Dana berubah Tetap gagung Tidak berubah Dapat berjalanan Dapat berjalanan gitu ya Jadi tidak langsung ya Ya Itu lagi Sebenarnya kita belum bicara Pusaha kecil Bicara pengalur dulu Nanti itu Iya Dan Iya 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 Logikanya gini Kamu tidak ada dana Sama sekali Gakung Jalan Enggak Soalnya dana itu Tidak Tidak Bicarakan Tidak Tidak Ada Ya Tapi Pasti Pengaruh Logikanya gini Kita copot dulu nih Katakan Tidak ada dana Gakung Jalan Enggak Tidak ada dana Tidak ada dana Gakung Jalan Enggak Ya kan Kita belum bicara besar kecil Enggak Kita anggap Nol Pilihannya kan Nol dan Satu Nol itu Tidak ada dana Gakung Tidak ada dana Gakung jalan Enggak Berarti dana Berpengalur Itu dulu nih Persoalan intensitas Itu bicara kecil Dan besar Kita belum bicara intensitas Itu maksudnya Mbak Cama Kami sedikit Tidak perlu di Terima kasih Saya pengaruh Pengaruh Berarti Satu Mbak Cama Satu Pak Siapa Tadi Pak Dari Pak Bener Tidak Pengaruh Tidak Pengaruh Open Yang lain Ada yang berbenah Bener Yang sebelah Kini Berpengaruh 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 Tidak Tidak ada dana Terima kasih Baik Oke, saya sebelum kesitu, kita lihat lagi definisi. Jadi maksudnya dana adalah perencanaan pendanaan yang tepat dan dapat diakses untuk pelaksanaan kegiatan. Masalah dana juga sebetulnya. Tetapi perencanaan pendanaan yang tepat dan dapat diakses untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka sinergi antar sektor. Kita singkat dengan dana-dana. Oke, saya bilang. Dana itu adalah perencanaan pendanaan. Untuk kegiatan penegakan hukum. Itu ya, kolerasinya. Karena disitu dana itu adalah perencanaan pendanaan. Jadi sudah ada perencanaan termasuk adalah untuk penegakan hukum. Jika dananya itu tidak ada, tidak direcarkan, jalan gak ganggui. Ini soal perencanaan pendanaan. Kalau alasan, misalkan. Iji-ijin terus, sayang. Ini, Pak, ini kan kita pendanaan, ini kan lebih ke dalam rangkaan kita menyusul master plan sebenarnya. Jadi kalau di penegakan hukum, tidak ada pengaruhnya adalah apa? Saya begini. Nanti kan kita menyusul master plan, kan kita dengan para OPC terkali, dan para pihak terkali. Jadi kalau ada akses sosial lagi hukum, kan ada pindah dari apa yang kita dibangkan di situ. Kalau semua kita pendanaan perencanaan hanya untuk menyusul sebuah kebijakan sebuah kebijakan sebuah keberan. Kalau dia tak berpunyai sekian, sekian. Jangan ada pindah dari dulu, tapi ujung-ujungnya ada duit. Nah, jadi sekarang kita jangan mengangkat dulu bahwa kita butuh sebuah kebijakan untuk penegakan hukum itu harus ada dana. Tapi ada pihak-pihak kebunuh yang bisa ditalibatkan untuk hal itu, Pak. Jadi itu baru bisa terbangun yang kita rajakan. Sekarang yang langsung. Jadi gini sebenarnya, dana terhadap bantung. Kita lihat di tahapan apa, kan? Kita perencanaan jelas dan duit dana. Ya kan? Kita hanya mengumuskan saja. Tapi ini pelaksanaan, di implementasi, di pengendalian. Kalau ada operasi, buntung dana dong. Ya kan? Ada operasi, ada pelanggaran, kita turun. Nah, itu tergantung tahapannya sebenarnya. Makanya saya pilih gini, Pak. Didefinisikan dulu secara jelas. Baru kita bisa tahu. Makanya ini adalah produk gitu. Sekarang geraku itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk buku, dalam bentuk perdak, dalam bentuk berdoma, SOP, ya dalam bentuk dana dong. Tapi kalau dia ditanggap implementasi, ada operasi gitu. Ada pelanggaran, ada operasi. Tindakan, ya jelas betul dana, ada operasional namanya. Makanya saya pilih gini, Pak. Didefinisikan dulu secara jelas. Gakur itu apa sih? Penanggapnya dalam bentuk itu apa? Bentuknya dulu. Ya. Kalau dia ditanggap perencanaan, ya tidak.